Aktifitas gadai di pegadaian jelang lebaran menurun kalau dibandingkan dengan hari normal Seperti halnya di pegadaian cabang Purwakarta di Pasar Robo Purwakarta Rabu Siang penurunan aktivitas gadai sendiri karena masyarakat cenderung menebus barang gadaian untuk dipakai selama rebaran Yeni Chandra Hayani, Kepala Pegadaian Cabang Purwakarta, bilang transaksi pegadaian turun sekitar 5 persenan menjelang lebaran ini Penyebabnya banyak yang menebus barang daripada gadai barang dan biasanya yang ditebus adalah perhiasan karena bisa dipakai pas lebaran Sementara yang belum ditebus-tebus di kantornya adalah barang elektronik dan kendaraan Meski ada penurunan aktivitas gadai jelang lebaran tapi diprediksi akan ramai lagi setelah lebaran Sementara itu indah penembus barang gadai mengakui kalau dirinya mau menebus barang gadai supaya bisa dipakai saat lebaran Untuk tradisi lebaran ini ya biasanya banyak pelunasan berupa barang perhiasan Mungkin mereka mau pakai untuk lebaran tetapi kalau untuk gadaian kebanyakan barang elektronik dan kendaraan bermotor Mungkin mereka barang elektronik ini mau, apa namanya, nasabah itu mau mudik Mereka menjelang mudik, mereka daripada disimpan di rumah jadi lebih baik dititipkan di pegadaian tapi sampai mereka dapat uang Di Senin ya, kemarin hari Senin kita kurang lebih ada 300 nasabah dalam sehari dan hari ini mungkin sampai dengan siang ini sekitar 200-an kurang lebihnya Mereka mau ambil barang Ambil barang, berarti menembus ya? Mereka menembus apa ya? Mas Mas Dulunya emang, kenapa di gadaian? Ya, untuk uang Dari jam berapa tadi? Dari jam setengah 12 Andri Anggar, Labanar TV, Purwakarta Dari jam setengah 12